Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mariska Rostadiri kali ini akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi grup padahal pun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia, yang kedua menggambarkan penggunaan dari fungsi grup yang ketiga mengelompokkan data dengan kausa grup web yang keempat menginklut atau mengeksklud suatu baris data dengan kausa heaven pengertian fungsi grup, tidak seperti fungsi baris tunggal, fungsi grup beroperasi pada impunan baris dan memberikan suatu hasil per grup tipe-tipe fungsi grup antara lain avg, count, max, mix, st, def, sum dan varian penggunaan fungsi grup sintak kata cara penulisan dari penggunaan fungsi grup yang sendiri adalah sebagai berikut fungsi avg dan sum fungsi avg dan sum digunakan untuk pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata dan jumlah total dari sekumulan data penggunaan fungsi min dan max digunakan untuk sembarang tipe data misalnya pada contoh coba n kali ini terima kasih telah menonton! Terima kasih. Di sini kita jadi mencari setelah rata-rata jumlah maksimal dan minimum dari seleri from EMG. Tersekusi. Ini hasilnya. Selanjutnya, menggunakan fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Kita coba. Ketik select call intang dalam kurung intang home. Imb where deb no selama dengan 30. Jadi, di sini kita mencari jumlah pegawai yang bekerja di departemen 30. Kita eksekusi. Maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, penggunaan fungsi count lagi. Di sini kita mencari jumlah pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di departemen 30. di sini kita mencari jumlah baris dalam penggunaan fungsi dan bekerja di departemen 30. di sini sama dengan 30. Kita eksekusi. Di sini hasilnya 4. fungsi count hanya membalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai 0. Tidak mengandung nilai 0 saja karena fungsi count mengambilkan nilai 0. Selanjutnya, fungsi nvl. Fungsi nvl digunakan bersama dengan fungsi grup untuk mencakup baris data yang mengandung nilai 0. Jika tidak, sekumpulan data terdapat nilai 0 dan tidak kita sertakan fungsi nvl, maka akan terjadi kesalahan pada hasilnya. Seperti query berikut. Kita coba. Selekt apk. di sini hasilnya tidak sesuai. karena penulisan tidak menggunakan nvl. Kita harus menyertakan nvl karena ada komisi yang mengandung nilai 0. ada beberapa yang mengandung nilai 0. Kita coba. Selanjutnya, yang benar adalah query sebagai berikut. Kita coba query yang benarnya. begin-selekt apk nvl com 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 2857 mengelompokkan data dengan causa group by hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan causa group by misalnya pada perjalanan keempat ini untuk mencari rata-rata gaji pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen kita coba kita ketik select kita ketik apk rom imb group by dipenuhi maka hasilnya adalah seperti ini penggunaan causa group by pada lebih dari satu kolom causa group by juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom misalnya pada percobaan kelima ini tampilkan nomor departemen pekerjaan dan total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan percayaan kita coba langsung dikelompokkan mutta dikelompokkan menurutus ketika HEA jawab daripada seharga seluruh sampai rom imb groupby jika di eksekusi hasilnya maaf ini ada kesalahan kurang b eksekusi lagi kelasnya adalah seperti ini selanjutnya illegal query pada fungsi group contoh kesalahannya seperti ini kita coba langsung kesalahan selektifnya con email rom imb selektifnya yang disini seperti itu terdapat kesalahan pada baris pertama dimana count in name karena seharusnya seharusnya masalah terjadi pada query dimana fungsi group pada statement sila tidak menggunakan fungsi group sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi group dan kolom yang bukan fungsi group tersebut belum dicantumkan dalam klausa groupby selanjutnya ini diberi seperti ini yang benar yang benar groupby dia benar kita coba lagi ya keluar kan selanjutnya ini dikelompokkan dulu selanjutnya nah ini yang benar kita harus berikan fungsi groupby pada akhir dari fungsi ini mengabaikan atau eksklus dari hasil fungsi group dengan klausa having klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group atau klausa groupby contoh kesalahannya adalah seperti ini maka kita coba kita coba untuk sebenarnya select dipno koma afrikisa from imb rupai dipno having afrikis sel lebih besar dari 2000 kita selusi ini hasilnya karena ini adalah fungsi yang benar fungsi yang salahnya seperti ini di dalam fungsi groupby tidak boleh ada fungsi digunakan klausa where nah saya harus menunjukkan fungsi having seperti ini kecobaan selanjutnya tampilkan nomor teman dan maksimal gaji dari teman yang memiliki nilai maksimal gaji lebih dari 2900 kita petikan select dipno untuk nomor departemen max untuk maksimal gaji from imp dari pegawai groupby kita group dari kita kelompokkan berdasarkan dipno having max salary lebih di atas dari 2500 900 selanjutnya praktikum ke-7 kita coba kita ada ESG plus ambilkan nama pekerjaan jumlah total gaji dari setiap pekerjaan yang memiliki total gaji lebih dari 5000 dan urutkan berdasarkan jumlah total gaji atau urutan naik data ditampilkan tidak termasuk pekerjaan sales maka kita ketikan select job kita beri nama list pekerjaan koma sum sum kita beri nama gaji total from imp where job not not like tanda peti present sales present sales kemudian group job job kita kenalkan kalau saya having sum sum user dari 5000 order by untuk urutan sum sum kita sekusi maka hasilnya adalah analis dan manager total gajinya untuk analis 6000 dan manager 8275 selanjutnya fungsi group bersarang atau nested langsung kita coba percobaan nya kita kasih group bersarang ini kita kan select max avg sel jadi disini kita menampilkan rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata paling besar from emp group by depan sekusi maaf ini ada kesalahan tulisan kita sekusi lagi muka isinya sudah seperti ini kita coba soal latihannya pertama tampilkan nilai tertinggi terendah jumlah rata-rata kemudian rata-rata gaji dari seluruh pegawai dan beri judul maksimum minimum total rata-rata 2 kita coba pada skl select max untuk mencari nilai tertinggi sel koma min untuk mencari nilai terendah kita jangan lupa beri nama alias max maksimum dan untuk min minimum kemudian sang sel kita beri nama lias total dan untuk rata-rata kita beri nama rata-rata from IMP resep 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 seperti ini maksimum minimum total rata-rata sel yang kedua tampilkan nilai tertinggi terendah jumlah rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada beri judul kolom maksimum minimum total rata-rata kita coba kita disini hanya perlu menambahkan groupby fungsi groupby job dan order by job kita sekusi hasilnya akan seperti ini soal berikutnya tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut kita clear ketikkan select job koma count nintang untuk semua kolom kolom imb group by job dan order by job kita sekusi hasilnya job adalah analis group manager presiden selama selama dan ini kita ada ini konnya selanjutnya buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari pegawai beri judul kolom perbedaan kita coba selanjutnya ketikkan select max disini kita menjadi selisih show wind show jadi nama alias perbedaan kita resepusi hasilnya 4200 buat query untuk saluran nomor 5 buat query untuk menampilkan nama departemen lokasinya jumlah pegawai yang bekerja dan rata-rata gaji pada departemen tersebut bulatkan rata-rata gaji ke dua angka decimal klik 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 select dname plot count kita hitung nge-nge jumlah pegawai kemudian run untuk umulatan apg kita gunakan fungsi nested ya solve suma 2 kita bulatkan 2 decimal beri nama rata-rata gaji rom imb koma deb well imb deb no sama dengan deb deb no group by dname dan log order by dname kita sekusi maaf kurang kalau sampai sekusi lagi kasihnya adalah seperti ini sekian presentasi dari saya terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati